Halo selamat sore kita ketemu lagi di channel emono kali kali ini kita akan melanjutkan dari pemasangan GL Neotech ini ya ya di sini yang menggunakan klep apa bahasa nih klep memory ya seperti itulah Oke sebelum kita lanjutkan emono berdahal selalu mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap perusahaan kehidupan kita gameogo Oke dan sekarang di sini rencana misalnya tadi enggak tahu video ternyata ada sambungannya sebelumnya ya akhirnya lepmono video lagi misalnya tadi enggak tahu video Oke sekarang langsung saja kita pasang untuk penataan ring untuk penataan ring ini sudah ada pada video-video sebelumnya ya bahkan ada caranya khusus yang lepmono gambarkan dan lepmono beri sepidol di bagian-bagian mana yang perlu dilakukan ataupun diperhatikan ya kemudian apakah sambungan ini harus ngawur gitu misalnya enggak masalah tolek sebenarnya pada intinya agak sambungannya ini tidak ketemu ya contoh saja ini sambungannya di sini ya Nah ini sambungannya Oke dan ini ini juga sambungannya lah itu misalnya ini tidak ketemu ini ataupun berjajar jajar seperti ini nah lepmono contohkan sedikit saja Nah kalau berjajar ini tidak boleh karena akan terjadi kebocoran kompresi tetapi lepmono punya cara tersendiri yaitu untuk penataan ring piston ini sendiri pada posisi mana dan ini sudah ada penjelasannya di pemasangan-pemasangan blokop ya sudah banyak sekali lepmono videokan Oke sekarang kita break dulu ya baru bikin video sudah dan kita break dulu Oke sekarang kita lanjutkan dan disini ya disini kemarin kita menunggu dari bagian noken-noken sudah ada dan sekarang kita tinggal nunggu di bagian kopling ya ini nanti saat blokop sudah terpasang maka kita tinggal memasang ke mesinnya ya ke mesinnya ke bagian bodinya Oke sekarang kita pasang satu persatu dari bagian blokop ini sendiri ya pemasangan di bagian blokop itu sudah ada penjelasannya detail satu persatu per biji itu sudah limono jelaskan di beberapa video di banyak video ya saat perakitan blokop Nah itu sudah limono videokan tinggal cari aja di video limono Nah apabila pertanyaan teman-teman tidak lemono bales itu biasanya sudah ada videonya Nah tinggal cari karena limon sudah membikinkan video khusus ya atau video banyak sekali di bagian tentang motor GL ini ya Nah jadi seperti itu dan sekarang kita pasang saja oke kita coba pasang bosingnya bisa enak oke saya pasangnya dari bagian bloknya selamat menikmati ini apa kita pasang karet tensioner ya eh bilen tulik-tulik aneh oke dan disini bagian paking kopnya lemono berbesar lemono sesuaikan dari bagian diameter pistonnya nah lemono berbesar ini pengelimannya sedikit sedikit tipis nah kita lem tipis tipis banget pengelimannya tipis oke oke selamat menikmati bosing kopnya masih siap ini lah bisa nengkap ya oke oke pengeliman sudah selesai dan sekarang kita tinggal memasang oke 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 dan sekarang kita pasang di bagian kopnya kita pasang di bagian kopnya ini kelihatan dalam lek ya rapopo karena belum tertekan nih paginya oke dan apabila ada pertanyaan tentang bagian lek itu kompresinya berapa lemono pernah ngukur mas nah oke karena apa yang pertama kompresi bisa tepat tetapi lenturnya dari gerakan askruk ataupun setang tidak bisa dipastikan contoh merek laker juga berpengaruh kemudian di bagian rumah lakernya ini goyangnya seberapa juga berpengaruh ya lemono beri gambaran sedikit apabila dia itu goyang ketika kita disini mengukur mati atau kompresinya kita ukur mati dan disini rumah kelakernya terjadi oblak maka saat dia mesin berputar maka lebih akan lebih menonjol dan lebih masuk jadi perhitungannya seperti itu oke dan sekarang kita lem tipis juga di bagian kopnya alasannya seperti itu dan itu cara lemono lemono tidak pernah mengukur mati namanya mesin oke contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah ketika kita menyetel karburator paling enak menyetel karburator digeber di tempat enak ketika dinaikin kadang seperti itu kadang ada merebetnya padahal digeber di tempat enak nah itu tandanya apa setika motor kena beban dan tidak terkena beban akan berbeda pula mungkin teman-teman juga pernah ngalami hal seperti itu karena motor itu belum terkena beban dan sudah terkena beban itu berbeda maksudnya beban maksudnya beban seperti ini ketika mesin di tempat ataupun belum terkena beban itu putaran akan baik-baik sadar tapi ketika dia membawa beban beban bodinya itu ada beberapa yang bermasalah tandanya apa belum sesuai dengan kebutuhan jadi seperti itu ya itu cara lemonol tapi dari teman-teman ada yang itu harus sekian ya mohon pakai saja cara itu oke ini cara lemonol oke oke dan sekarang kita pasang dari bagian noken tarat silwes kita tuang oli sedikit oke oke dan sekarang kunci elem nah dipasang kunci elem di elemone kita kasih lem di bagian sini secukupnya saja oke sekarang kita kenteng karet tensioner yang atas dipasang sisan disiap oke kita kencengke dulu dari bagian batelnya sambil menunggu lem agak kering oke nah saya dipasang sisan ini biasanya lemono tak pasang belakangan ya tergantung tergantung mood ya moodnya yang dipasang duluan atau belakangan terserah dibas teman-teman ya mau dipasang duluan sebelum dirakit ya monggo itu sudah banyak sekali pilihan pilihan di video video lemono ya tinggal pilih saja maunya seperti apa oke kita tantep lagi di golongan merah lagi oke oke sudah ketantep kita kencengkeh menggunakan T sepuluhan oke nah sekarang kita melangkah ke bagian kowe ataupun kukruan ya bahasanya seperti itu oke sekarang ini aman soalnya lemono sambil ngeceh ngeceh ya oke dipersiap kering ya amir tangan kiri kiri mentah repot oke kita ganti baut standar penekoran oh ya bukan digi oke mas beli kita kenceng oke 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 lelon lelon kita gondoran Hai eh buh legong legong di kenceng ke DC nah Oke, yang satunya Oke, dan disini Belakangan ini Cek nanti saja Kita kenceng keempat dulu Bocah ono mesinnya Tak kencengannya Terima kasih Oke, dan sekarang Sekarang kita toge Nah, kita toge dulu Oke, tak setelik lebih sepi Kunci setelik lebih Nah, untuk setelik lebih ini Sudah banyak lip mono ulas Sudah banyak lip mono ulas Oke Oke Sek Kejai Oke Apa lagi Oke Selamat menikmati Kurang kenceng Saat disini Sud Oke Kenceng gas Oke Nah, sekarang Kita tinggal melakukan Naik mesinnya Jadi Pemasangan blok kopi Seperti itu Ngi mas Buat yang punya Ini sudah lip mono pasang Nanti lip mono naikkan Sambil kita menunggu bak kopling Yang lain menata Di bagian bodi ini Ataupun di atas Oke Dan disini Kita proses Mas ya Kita proses Kita cek Dia itu putus Bautnya Atau kenapa Ya Nanti kita proses Oke Oke Dan oke Sekarang Kita tinggal Menaikkan Kebagian Bodinya Nah Ditinggal Kita tutup Mas Bli Kita dilempisan Lasing Eh Kita tidak usah Nah Sekarang Kita tinggal Akan Apa Balan Nah Ini Ini adalah As kruk Standar Nah Ini Oke Ini adalah As kruk Standar Kita akan Melakukan Pembalanan Tujuan Untuk Menghilangkan Geter Ya Geter Yang pertama Supaya Tarikan bawah Tidak ada Geternya Itu berkurang Jadi lebih halus Nah Ini Cara ini Sudah ada Videonya Sudah Videonya Khusus Tentang Balan Manual Ini Kita Bur Bagian Tengah Sini Des Oke Terima kasih Salam Guberat Lidah Dari Lemono Tengah 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 Tengah